Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan bahas sesuatu yang sering kali ini kita alami tanpa kita sadarin dan ternyata malah membuat kita itu jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita ini kalau tidak berdoa, tidak dekat dengan Tuhan, tidak membangun keintiman dengan Tuhan, kita itu akan hidup dengan kedagingan. Kalau kita tidak nempel dengan Tuhan, kita hanya belajar firman, hanya diisi di kepalanya, tidak sampai kita hidupin, itu akan membuat kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau orang itu dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, karakternya pasti berubah, sikapnya pasti berubah, ada pengendalian diri, semakin mematikan hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Kalau tidak, hidupnya akan kedagingan banget, apa yang dilakukan, sikap dan perbuatan mah tambah kedagingan banget. Makanya semakin seseorang dewasa di dalam Kristus, semakin matang pengenalakan Tuhan, semakin hidupnya benar di hadapan Tuhan, karakter kelakuannya semakin matang. Tidak cukup, jadi hamba Tuhan hanya pinter ngomong, pinter kotbah, harus pinter hidupin firman. Kalau pinter ngomong, pinter ngajar, tapi tidak pinter hidupin firman, sukanya berantem di media sosial. Sekarang buka di Yagupus 4, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pingin sesuatu, tapi tidak didapetin. Mungkin itu perlakuan, sikap, omongan, tapi malah sebaliknya didapetin. Akhirnya kesel, jengkel, iri hati, ribut dan kegeran. Kalau kita ini tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, kita akan jadi orang yang pemarah. Kan kita tidak bisa atur mulut orang, mau ngomong apapun, kan terserah mereka. Yang kita bisa atur adalah sikap dan hati kita sendiri. Kita jagain pikiran, perasaan, perbuatan kita. Jiwa kita yang kita taklukkan kepada Kristus. Nah, seorang yang semakin dalam dengan Tuhan, semakin dewasi dalam Tuhan itu ada pengendalian diri. Bukan malah meledak-ledak emosi berantem. Apalagi berantem di media sosial. Menunjukkan betapa kamu hidup dalam kedagingan dan kebodohan. Betapapun kau pinter, kau hebat, punya gelar kayak apapun juga. Punya pengalaman kayak apapun juga. Kalau sukanya marah-marah dan ditunjukkan di depan umum, itu hanya menunjukkan bahwa kau hidup dalam kedagingan. Daging semuanya. Bukan dari roh. Kalau itu hidup dalam roh, semakin ditekan kita itu semakin diam. Kita izinkan Tuhan yang bekerja. Kita izinkan Tuhan yang berkarya. Sekarang buka di Tiktus 3 ayat. Yang kedua. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Tidaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah-lembut terhadap semua orang. Kita itu harus bersikap yang lemah-lembut. Harus yang ada penguasaan diri. Hidup kita semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai kita meledak-ledak gak jelas gitu. Hidup kita ngawur dan sembrono. Sembarangan. Kalau hidup kita ini sembarangan dan sembrono. Ya Tuhan gak akan lihat kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengikuti Tuhan. Ikut Tuhan. Bahaya harga di hadapan Tuhan. Belajar matiin daging. Bekul salib sangkal diri. Harus itu. Kalau tidak nanti kedagingan semua isinya. Semua perbuatan daging itu bikin gegeran satu dengan yang lain. Daging gak terima. Membela diri. Merasa benarnya sendiri. Merasa paling hebat. Paling berkenan. Paling kenal Tuhan. Paling ngerti kebenaran yang lain. Salah semua. Padahal itu perbuatan daging. 100%. Sekarang buka 2 Timotus 2. Mulai ating ke 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Dipandang layak. Untuk dipakai Tuhannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau menguduskan diri. Menyucikan diri. Semakin nempel dekat dengan Tuhan. Hidupnya persis seperti apa yang Tuhan mau. Semakin dipakai untuk Tuhan. Untuk kemuliaan yang semakin besar. Untuk tujuan yang mulia. Kalau hidupmu ingin mulia dipakai Tuhan. Hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya dekat sama Tuhan. Menyucikan diri hal yang kedagingan dan penuh hawa nafsu itu. Kita gak mungkin jadi berdaya bajana kemuliaan. Tapi kita sendiri najis dan kotor. Hidup dalam dosa. Hidup dalam keributan pertengkaran. Dua-dua. Sebab itu jauhlah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan. Kesetiaan. Kasih dan damai bersama-sama. Dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Dengan hati yang murni. Kalau sama orang anak Tuhan ya harusnya damai dong. Bukan malah ribut dan berantem. Nah aku amba Tuhan. Nah aku pendeta punya gelar. Punya pengalaman. Kerjaannya geger. Jelek-jelekin amba Tuhan yang satu dengan yang lainnya di media sosial. Apa itu loh. Maksudnya tujuannya itu apa gitu loh. Karena saya itu dapet laporan ini dan itu sampai nek kadang saya. Itu pendeta itu ribut. Pendeta itu gegeran. Ya seterserah. Oh dia mau ngelakukan. Nah enek si ngelakoni jarni eh. Biarin aja ada yang mau lakukan. Tapi paling tidak kita yang hamba Tuhan yang waras ini. Harus bisa mengendalikan diri yang dengan baik. Mengendalikan. Jangan sampai yang mendengarkan ikut-ikutan tercemarin. Ikut berantem ikut menjelekkan. Jangan sampai seperti itu. Mau malah tercemar dengan hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Dua tiga. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Oh kelibutannya kan hal yang sepele biasa. Hal yang sepele yang diributkan itu gak penting banget gitu. Oh kita ini seharusnya tahu bahwa panggilan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berantem. Bukan menjelekkan orang lain. Bukan merendahkan orang lain gitu. Panggilan kita itu menjadi berkat. Mulut kita ngomong tentang berkat. Supaya orang yang mendengarkan juga diberkati. Kalau ngomong di media sosial. Berantem ngomong mencaling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan merasa paling benar sendiri. Yang dengerin itu bingung. Gak jadi berkat. Mereka tambah kacau. Bisa malah menyesatkan. Ikut grup sana, ikut grup sini. Ikut blok sana, blok sini. Ikut hamba Tuhan sana, ikut hamba Tuhan sendiri. Akhirnya menjelek-jelekkan. Kita ini tubuh Kristus. Kita itu sehari ini masih samar-samar kenal Tuhan. Hanya diwahyukan. Tapi suatu hari kita akan kenal secara pribadi dengan mata kepala sendiri. Lalu masih diwahyukan merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa kudus sendiri. Bagaimana mungkin kenal Tuhan? Bagaimana mungkin diurapi, dipakai untuk pekerjaan yang mulia, untuk tujuan kemuliaan Tuhan? Kita harus benar-benar real mematikan semua kedagingan. Jangan bertengkar. Jangan gegeran. Mendingan lebih baik diem. Kita ini kalau diem Tuhan yang bela. Kalau kita ngomong, kita merasa benar. Kita gak dapat pembelahan dari Tuhan. Dua lima. Dan dengan lama lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang melingkat mereka kepada kehendaknya. Kita harus mengizinkan Tuhan mengendalikan. Saya percaya kalau semakin seseorang mengerti kebenaran, mengerti firman, bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti dirubah. Karakternya dirubah, mulutnya berubah, sikap dan perbuatannya berubah. Tapi kalau orang ngakunya dekat Tuhan, tapi mulutnya gak berubah, kelakuannya gak berubah, sikapnya gak berubah. Dapat dipastikan, engkau kenal Tuhan hanya lewat buku, lewat kitab, gak mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya sok pintar, sok hebat, sok benar, sok suci. Sok paling bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Yang lain salah semua. Itu sebenarnya udah dagingan. Kita itu kalau berantem sama yang lain, apapun alasannya. Kita gak suka pendapatnya, kita gak suka ceritanya, kita gak suka apa yang diomongin, akhirnya kita kesel jengkel dan marah. Akhirnya kalau gak terima, bertentangan banget, sampai tajam dan berantem. Benarnya kita udah hidup dalam kedagingan. Daging semuanya itu perbuatan. Yang bikin kita berantem, geger itu karena kita ngikutin keinginan daging. Dan dipenuhi hawa nafsu. Itu gak bisa ditengking, itu gak bisa diusir. Itu perlu disalipkan, dimatikan. Baru kita bisa hidup. Dengan cara pandang, pola pikir, kelakuan dan karakter yang baru seperti yang Tuhan mau. Semua hal yang buruk, yang jelek dalam diri kita, yang merasa benar-benar hebat ini. Harus benar-benar dibuang, dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya roh kudus mengizinkan. Roh kudus itu memimpin, membawa kita dari pusat kebenarannya. Kita dibawa dalam kehendaknya. Berjalan dalam tujuannya. Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa bahwa ibu, tambah hari, tambah kita bisa mematikan semua keinginan daging dan lawan nafsu. Sehingga Kristus yang mengendalikan sepenuhnya. Roh kudus yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Kita berjalan dalam ketetapan ilahi. Hidup kita jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan saya berdoa setiap orang yang mendengarkan firman yang saya sampai. Diubahkan hatinya. Dibawa dekat dengan Tuhan. Dan karaktermu harus berubah. Sikapmu. Harus ada pengendalian diri. Jangan emosi itu di-loss. Dibiarkan meledak-ledak. Tanpa terkendali. Dan heboh bikin keributan di mana-mana. Hanya kalau menunjukkan kebodohan kita saja. Kalau kita ini suka berantem. Marah-marah. Dengerin baik-baik. Yang kita kejar itu bukan perkenanan manusia. Bukan untuk disukain manusia. Yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Kalau kita ngejar perkenanan Tuhan. Pasti dapat favor dari Tuhan dan manusia. Karena orang kan melihat karakter Kristus yang manifestasi dari kehidupan kita. Tapi kalau yang kita kejar adalah perkenanan manusia. Kita ingin melihat hebat. Pingin dikagumi. Disanjung. Pingin dihormati. Kita ingin dianggap pinter dan paling benar sendiri. Kalau kita maunya seperti itu. Ujung dari hidup kita akan kedagingan. Hidup kita akan ngejar pencapaian. Ngejar pengakuan. Ngejar kepuasan yang datangnya dari daging dan awan napsu saja. Kita perlu belajar hidup. Mematikan semuanya. Dan menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Amen. Lebih baik diem. Jauhin hal-hal yang bodoh yang bikin keributan. Saya sering kali itu. Kalau ketemu netizen atau yang gak benar ya. Saya komplain. Ngomong jelek. Ngomong kotor. Ngomong kasar. Komentar buruk. Udahlah. Singkirin aja. Diblokir. Kalau gak diblokir. Di unfriend. Jauh lebih baik. Gak usah kita tanggap pinter gegeren. Ribut buat apa. Orang kita ini melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang bela. Bukan kita yang bela. Kalau udah keterlaluan. Singkirin. Blokir. Gak usah bergaul. Gak usah temenin. Itu jauh lebih membuat hati kita tuh murni di hadapan Tuhan. Ngapain kita berantem. Apalagi yang levelnya hambat Tuhan berantem di media sosial. Saat dua argumen. Gak jauh beda dengan orang dunia. Persis kayak orang dunia. Artinya gak ada pengendalian diri. Dan perlu mematikan semua keinginan daging. Semua yang dari daging tuh menibulkan keributan dan gegeran berantem. Semua yang dari daging menjauhkan kita dari kebenaran. Dan mengizinkan setan. Masuk dalam kehidupan kita. Pola pikir kita. Cara pandang kita. Kita digagain. Akhirnya dirasukin. Kita dipakai setan untuk mencerminkan kemuliaannya. Mencerminkan pekerjaannya di muka bumi. Bukankah kita harus dipenuhi roh kudus setiap hari? Ketika orang dipenuhi roh kudus ada ketertipan, kedamaian, sukacita. Ada pengendalian diri. Kita bisa mengendalikan dan menaklukkan semuanya pada pusat gendak Tuhan. Hidup kita semakin hari didebatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berjalan dalam ketetapan nilahi setiap hari. Belajar mengejar perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Yang kita mau senangin adalah Tuhan. Bukan manusia. Kalau orang persalahkan, orang tuduh, orang fitnah. Diam. Izinkan Tuhan yang bekerja. Beri waktu Tuhan itu membela kita. Kita nggak usah membela diri. Izinkan Tuhan. Itu proses permukaan kok sebenarnya. Kalau kita itu benar. Kita nggak perlu membela diri. Karena kebenaran dengan sendirinya akan muncul. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Karena sudah benar dari sananya. Kita nggak perlu bela diri. Orang mau fitnah, tuduh, cacimaki. Apapun juga sesat-sesatkan atau apapun juga. Tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan bela kok. Tuhan akan lakukan perkara-perkara elah yang dasyat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hidup kita akan berkemenangan. Amin. Jaga jarimu, jaga jempolmu, jaga lidahmu, jaga pikiranmu. Semuanya kita bersembahkan untuk Yesus Kristus Tuhan. Supan nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Besok kita lanjutkan lagi. Dan God bless you. Terima kasih telah menonton.